Jelang pengumuman seleksi penerimaan peserta didik baru 12 Juli mendatang, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Agus Haryanto mengingatkan sekolah untuk tidak berbuat curang. Setiap sekolah tidak boleh menambah jumlah siswa di luar kuota yang ditentukan. Untuk tingkat SMA, sesuai dengan aturan setiap ruang kelas tidak boleh diisi lebih dari 36 orang siswa. Aturan tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang pelaksanaan PPDB. Bagi sekolah yang melanggar Permendikbud No. 17, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan dana BOS dan pencabutan tunjangan sertifikasi bagi oknum guru dan kepala sekolah yang bermain dalam penerimaan peserta didik baru. Nomor induk siswa nasional itu tidak akan dikeluarkan. Yang kedua, risikonya sertifikasi guru itu tidak dibayarkan. Yang ketiga adalah dana BOS tidak dicayang. Itu risiko-risiko ketika kita melanggar Permendikbud No. 17. Nah ini perlu kita ingin memaksakan. Kalaupun kita memaksakan anak-anak kita masuk ke salah satu sekolah negeri Dengan melebihi kuota Permendikbud, risikonya bukan terhadap anak, bukan terhadap sekolah.